Tanaman cabai setelah berbunga tentunya akan berubah menjadi berbuah. Jika sebelumnya, juragan sudah memberikan beberapa jenis pupuk untuk merangsang bunga agar lebat dan tidak mudah rontok. Yang diaplikasikan mulai umur 42 hari setelah tanam. Dan saat ini, bagaimana pemukukan cabai juragan jika sudah berbuah? Apakah jenisnya sama, seperti pupuk yang digunakan pada umur 42 HST atau malah berbeda? Berikut ini, pemukukan maupun perawatan yang harus diberikan pada tanaman cabai di umur 60 HST atau masa berbuah. Agar berbuah lebat tanpa rontok maupun terserang penyakit sehingga umur produktivitas lebih panjang. Untuk perawatan, agar nutrisi tanaman cabai terpenuhi dengan melakukan pemukukan. Tanaman cabai di umur tua biasanya pasokan unsur hara sudah menipis, karena biasanya akan lebih rakus menyerap nutrisi. Yang digunakan untuk perubahan bunga ke buah dan proses pembesaran buah cabai juragan. Ada beberapa pupuk yang harus diberikan saat tanaman juragan di umur 60 HST atau masa berbuah. Masa berbuah terutama untuk pengisian buah, tanaman cabai menjadi rakus dalam menyerap unsur kalium. Karena kalium ini mempunyai peranan dalam merangsang pembuahan dan mencegah dari kerontokan. Selain itu, kalium juga bisa membantu proses transportasi glukosa di dalam tanah sehingga buah cabai menjadi lebih besar. Kalium juga mampu memperkuat batang tanaman menjadi lebih kokoh karena kemampuannya dalam meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Juragan bisa aplikasikan pupuk kaino-3 putih paktani yang mengandung tinggi kalium sekitar 45% dan nitrogen 13%. Kenapa tidak pakai pupuk kacel saja yang unsur kaliumnya lebih tinggi? Juragan bisa juga mengaplikasikan pupuk kacel pada tanamannya untuk lebih hemat harga. Namun kandungan klor dapat menurunkan kualitas tanaman karena bersifat menarik air, terutama pada tanaman yang sensitif terhadap unsur ini. Dan tanaman cabai merupakan salah satu tanaman yang sensitif terhadap unsur klor, sehingga tidak disarankan menggunakan pupuk kacel. Juragan aplikasikan pada tanaman cabai dengan dosis 2-5 gram per liter atau sekitar 4 sendok makan dalam 10 liter air. Pengaplikasiannya dapat secara sistem kocor maupun semprot. Dengan interval pemupukan setiap 7-10 hari sekali sampai tanaman juragan selesai panen. Termasuk pupuk cair, yang mengandung kalium 13,80%, pospat 12,33%, boron 16.200 ppm, serta mangan 205 ppm. Kombinasi antara kalium dan boron dapat mengoptimalkan pembentukan buah, kualitas dan daya simpan, hasil panen cabai juragan. Pengaplikasian pupuk kalinet saat pembentukan calon buah cabai dengan melarutkan 4 mili dalam 1 liter air. Untuk dikocorkan pada tanaman setiap 5 hari sekali. Apabila dengan sistem semprot, maka cukup dengan konsentrasi 2 mili per liter. Namun saat tanaman cabai juragan sudah panen, aplikasikan secara semprot dengan konsentrasi 1-2 mili per liter. Yang diberikan setiap 3-4 kali pemetikan. Aplikasi pupuk ini dapat dicampur dengan pupuk kaino 3 putih sebelumnya untuk mempersingkat waktu pengaplikasian juragan. Saat pembentukan buah, juragan juga perlu mengaplikasikan asam amino. Agar pertumbuhan dan perkembangan buah menjadi lebih sehat dengan kualitas yang tinggi. Bisa aplikasikan asam amino ambition sekitar 2-3 mili per liter atau sekitar 1 tutup botol dalam 16 liter air. Untuk disemprotkan pada tanaman cabai juragan bersamaan dengan aplikasi pupuk kaino 3 putih dan kalinet. Dalam ambition, terkandung asam amino 46,9 persen, asam vulfat 2 persen, dan unsur mikro 5,315 persen. Saat masa pembuahan, kendala utama yaitu buah mudah busuk dan serangan hama penyakit. Terutama saat musim hujan seperti saat ini menjadikan kelembaban udara tinggi, sehingga potensi perkembangan jamur patogen menjadi lebih cepat. Maka aplikasikan pupuk kalsium yang dapat menekan pertumbuhan spora jamur, sehingga tidak mudah terserang penyakit busuk buah atau patek. Kalsium berperan juga sebagai bahan penguat dinding sel, serta perkat antara dinding sel di dalam jaringan. Dengan dinding sel yang lebih kuat dan sehat, maka hasil panen buah memiliki daya simpan lebih panjang, tidak mudah busuk dan mengurangi penyusutan setelah panen. Serta dengan tebalnya dinding sel, tanaman menjadi lebih tahan terhadap serangan penyakit seperti antraknosa atau patek. Juragan bisa pakai pupuk kalsium nitrat CNG, yang mengandung nitrogen 15,5 persen, dan kalsium 26 persen. Aplikasikan pupuk ini baiknya secara tunggal, karena apabila bersamaan pupuk yang mengandung kalium bisa menyebabkan kekalahan salah satu unsur hara tersebut. Sebab kalsium dan kalium bersifat antagonis. Hama penyakit yang sering menyerang di fase pembentukan buah, biasanya lalat buah dan antraknosa, yang sama-sama menyebabkan busuk buah. Sehingga dapat menurunkan potensi hasil buah cabai juragan. Untuk kendalikan dua organisme pengganggu ini, dengan mengaplikasikan jenis insektisida dan fungisida. Juragan bisa mengaplikasikan dengan mencampur antara fungisida dan insektisida secara langsung, agar lebih praktis dan efisien. Yaitu dengan mencampur insektisida Winder 25WP dengan fungisida Amistar Top 325SC. Kedua produk tersebut mempunyai sifat sistemik, sehingga dapat untuk mencegah adanya hamal alat buah dan penyakit patek. Dalam insektisida Winder 25WP dengan imidacloprid 25% menyebabkan hiperekstensi pada sistem saraf. Yang bekerja secara sistemik dengan racun kontak dan lambung. Gunakan dengan dosis 3-5 gram per liter atau sekitar 4 sendok makan dalam 16 liter air. Sedangkan fungisida Amistar Top 325SC dengan azoksystrobin 200 gram per liter dan divenokonazol 125 gram per liter. Fungisida yang bersifat protektif, kuratif dan preventif, sehingga ampuh untuk mencegah dan mengobati penyakit antraknosa cabai juragan. Fungisida ini akan bekerja dengan mengganggu sterol biosintesis pada membran dan proses respirasi. Gunakan dengan melarutkan 0,5-1 mili per liter yang diaplikasikan bersamaan dengan insektisida Winder tadi. Untuk mencegah hama dan penyakit tersebut, semprotkan setiap 7-14 hari sekali. Namun apabila sudah muncul gejala, mengaplikasiannya menjadi 3-5 hari sekali. Perawatan cabai juragan di umur 60 hari setelah tanam meliputi pemberian pupuk, aplikasi insektisida dan fungisida. Perawatan ini tidak hanya diberikan pada umur 60 HST, tetapi pada masa pembuahan cabai juragan. Karena umur tanaman cabai mulai berbuah, setiap varietas akan berbeda. Dengan serangkain perawatan tadi, diharapkan buah cabai juragan semakin lebat, dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Sehingga akan meningkatkan jumlah panen juragan menjadi lebih panjang, atau dengan kata lain, meningkatkan produktivitas dari tanaman cabai juragan. Sampai sini saja, pembahasan kita kali ini. Semoga selalu menjadi bahan acuan juragan dalam budidaya cabai. Jika suka pembahasan kali ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita sambung lagi, di lain kesempatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.